Thomas Doll meresahkan lagi-lagi, pemain persija dipanggil Timnas U-23, Thomas Doll kecewa lagi. Pengakuan Thomas Doll, Borneo FC bikin persija kesulitan. Shintayong bisa tenang, PSIS pastikan lepas pemain ke Timnas U-23 Indonesia. Thomas Doll meresahkan lagi-lagi, pemain persija dipanggil Timnas U-23, Thomas Doll kecewa lagi. Pemain persija Jakarta, Rizky Rido, dipanggil Timnas Indonesia U-23. Pelatih macan kemayoran Thomas Doll kecewa drama ini kembali terjadi. Rizky Rido menjadi salah satu dari total 23 pemain yang dipanggil Timnas U-23. Garuda Muda akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta mulai 10 Agustus untuk persiapan Piala AFF U-23-2023. Dipanggilnya Rizky Rido ini dirasa merugikan persija karena kompetisi Liga 1 tengah berjalan. Piala AFF U-23 akan berlangsung pada 17-26 Agustus. Selain Rizky Rido, ada juga Muhammad Ferrari yang juga berstatus pemain persija. Hanya saja back muda tersebut memang sedang rehat selama 5 bulan ke depan karena sedang menjalani pendidikan kepolisian. Sempat 5 pemain persija, akhirnya hanya Rizky Rido. Sebelumnya memang 5 pemain lalu 2 dan sekarang 1 pemain, kata Thomas Doll soal pemanggilan Rizky Rido ke Timnas U-23. Dia, Rizky Rido, lebih baik di sini karena sekarang sedang di tengah-tengah kompetisi. Saya akan menangani persija, kami sedang di kompetisi, kami punya target juga, ujarnya menambahkan. Sebelumnya sempat beredar daftar 26 pemain yang akan dipanggil Timnas U-23. Dalam daftar itu ada 5 pemain persija yang dipanggil yakni Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Doni Tripa Mungkas, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman. PSSI kemudian mencabut pengumuman itu dan menggantinya dengan daftar 23 pemain dipanggil Timnas U-23. Dalam daftar terbaru pemain persija hanya menyisakan Rizky Rido dan Ferrari. Kabarnya ada pertemuan Shin Taeyong selaku pelatih Timnas U-23 ke persija terkait banyaknya pemanggilan pemain macan kemayoran. Pertemuan itu diakini menjadi penyebab berkurangnya pemain persija yang dipanggil ke Timnas U-23. Adapun konflik Shin Taeyong dan Thomas Doll sudah terjadi sejak Liga 1 2022-23. Saat itu Thomas Doll kerap mengeluh banyaknya pemain persija dipanggil ke Timnas saat kompetisi Liga 1 sedang berlangsung. Hal seperti ini cuma terjadi di sini, ini juga sudah terjadi musim lalu. Ketika di Oviakarta musim lalu, enam pemain dipanggil Timnas. Saya tak mau bicara lebih lagi soal bullshit ini, ucap Thomas Doll. Pengakuan Thomas Doll, Borneo FC bikin persija kesulitan. Persija Jakarta harus puas dengan satu poin saat menjamu Borneo FC di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi dalam lanjutan Liga 1 2023-2024, kemarin. Kedua tim bermain imbang 1-1. Persija ketinggalan lebih dulu karena Borneo FC mencetak gol lewat Stefano Lilipali pada menit 14. Tim berjuluk Macan Kemayoran membalasnya pada menit 37 lewat Rizky Ridol. Diakui oleh pelatih persija, Thomas Doll, pertandingan ini berjalan sulit bagi anak asuhnya. Karena Borneo FC bermain solid dan membuat Macan Kemayoran sulit mendapat ruang. Ini pertandingan sulit bagi kami. Borneo FC adalah tim kuat. Itu terlihat dari 25-30 menit pertama, kami sulit mencari ruang, kata Thomas Doll dalam konferensi pers usai pertandingan. Secara perlahan kami menemukan tempo bermain. Kami punya mentalitas yang bagus, sehingga bisa memberi gol balasan, imbu juru taktik asal Jerman tersebut. Doll memberi komentar pula terkait dengan keputusan Wasid. Menurut dia, ada momen di mana Riko Simanjuntak ditarik bajunya, tapi tidak jadi pelanggaran. Babak kedua harusnya kami bisa menang karena sering dapat peluang. Ada sedikit protes kepada Wasid karena Riko sempat ditarik bajunya, tutur Doll. Meski cuma dapat satu poin di markas sendiri, namun Doll enggan melihat anak asuhnya tertunduk. Karena baginya para pemain sudah tampil maksimal. Saya bilang kepada pemain agar tidak menundukkan kepala karena sudah lebih baik. Mental kami sudah terlihat. Ini jadi modal untuk melawan Madura United, ujarnya. Shin Taeyong bisa tenang, PSIS pastikan lepas pemain ke tim Nas U-23 Indonesia. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi memastikan dua pemainnya akan dilepas ke tim Nas U-23 Indonesia. Seperti diketahui, Shin Taeyong udah merilis daftar 23 pemain yang akan mengikuti TC jelang piala FFU 23-2023. Dari daftar tersebut, dua pemain PSIS yakni Muhammad Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga dipanggil untuk mengikuti TC. Pelatih PSIS, Gilbert Agiu sempat memberikan sinyal bahwa mereka akan sulit melepas Adi dan Dewangga. Pasalnya, mereka merupakan pemain andalan PSIS. Dia bahkan belum bisa mengambil keputusan atas pemainnya yang mendapatkan panggilan ke tim Nas tersebut. Saya tak mau berkomentar soal itu, pemanggilan tim Nas U-23 Indonesia. Silahkan tanya manajemen saja. Maaf ya, kata Gilbert Agius pada sesi jumpa persusai laga melawan Arema FC pada Rabu 9 Agustus. Terbaru, CEO PSIS, Yoyok Sukawi menegaskan bahwa timnya akan melepas pemain ke tim Nas U-23 Indonesia. Dia memastikan bahwa Adi dan Dewangga bisa merapat ke squad Garuda Muda. Pemain tersebut adalah Haikal Alhafiz. Namun, PSSI akhirnya hanya memanggil dua pemain ke tim Nas. Bahkan kami tanya ke PSSI kenapa tidak tiga pemain saja. Kan awalnya tiga pemain tuh. Satu lagi Haikal tapi ternyata tidak jadi dipanggil, tambahnya. Yoyok menjelaskan bahwa dua pemain tersebut akan segera merapat ke Jakarta. TC tim Nas U-23 Indonesia akan digelar pada 10 hingga 14 Agustus mendatang. Namun, dua pemain PSIS akan diberikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga sebelum menuju TC. Kalau tidak hari ini, besok mereka ke Jakarta. Soalnya mereka minta izin dulu hari ini mau kumpul sama keluarga. Mungkin besok baru ke Jakarta, ungkasnya.